Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya Jumpa dengan saya Paul Fahrol Cara Memperbanyak Tanaman geladi teman-teman Ataupun cara cepat Memperbanyak geladi hias Teman-teman Jadi kalau biasanya Teman-teman lakukan mungkin sama dengan Yang saya lakukan ya Nanam geladi hiasnya Geladi hias merah Di dalam pot teman-teman Dengan harapan Tentunya agar geladinya tumbuh subur dan cepat Beranak Nah ternyata disini di tempat saya Ada geladi Yang saya tanam Di Tanam langsung di tanah teman-teman Tanpa menggunakan pot seperti ini Nah ini awalnya Nanamnya Satu batang teman-teman Ternyata untuk geladi Yang kita tanam langsung di atas tanah Seperti ini Dia lebih cepat beranak banyak teman-teman Seperti ini Ini semuanya sudah ada 9 batang teman-teman Awalnya Saya tanam 1 batang Itu bermakna Anakannya 8 batang Sekaligus teman-teman Nah jadi untuk geladi Sebenarnya ini sangat mudah sekali ya Cara memperbanyak geladi Hias merah seperti ini Anakannya ini Tumbuhnya banyak sekali teman-teman Nah buat teman-teman yang tanam langsung di tanah Caranya lah sama aja Seperti kita nanam dalam pot Jangan terlalu dalam teman-teman Kemudian Disiram-siram ya Jika tidak hujan ya Supaya dia lembab teman-teman Nah kalau memang nanti Sudah tumbuh seperti ini Ini jarang disiram pun Tidak apa-apa teman-teman Karena geladi hias merah seperti ini Dia lebih tahan terhadap Cuaca ya Panas Cuaca panas Jika dibandingkan dengan aglonema Nah kalau aglonema Dia memang tidak tahan terhadap Cahaya matahari yang berlebihan teman-teman Dan satu lagi mungkin teman-teman ingin bertanya Pupuk apa yang kita gunakan untuk geladi ini ya Ini sejak ditanam Sampai dia sudah beranak seperti ini Tidak pernah saya berikan pupuk apapun Dan untuk yang terakhir Saran dari saya Silahkan disini juga Buat teman-teman kita yang lain Agar mereka tahu Cara memperbanyak geladi hias Seperti di dalam video ini Dan tak pernah lupa Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah berkunjung Semoga ada manfaatnya